Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang organ gerak hewan Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang gerak badan dan kesehatan Bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan kebugaran? Apa manfaat yang kita rasakan apabila kita menggerakkan badan kita? Sebelum masuk ke dalam materi, ayo kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing bagi yang muslim bisa dengan mengucapkan basmalah Agar kamu dapat memahami materi pembelajaran dengan baik, tonton videonya sampai selesai ya Kalau kamu capek, kamu bisa post videonya dan lanjutkan menonton Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya terlebih dahulu ya Berbagai macam gerakan dapat dilakukan oleh tubuh manusia Mulai dari gerakan-gerakan sederhana, seperti ketika menulis, sampai gerakan-gerakan yang membutuhkan seluruh tubuh untuk bergerak Seperti berlari dan melompat Gerakan dihasilkan karena otot dan tulang serta sendi bekerja sama Otot melekat pada tulang Ketika otot menjadi lebih pendek atau mengerut, otot akan menarik tulang yang dilekatinya dan tulang akan bergerak pada sendi Otot-otot bertumpu pada tulang untuk menggunakan kekuatannya Beberapa gerakan yang kita lakukan, kita tidak perlu memikirkannya seperti berjalan Karena tubuh kita sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan tersebut selama ini Tetapi, ada beberapa gerakan yang membutuhkan konsentrasi kita ketika melakukannya Atau kita memerlukan banyak latihan agar dapat melakukan gerakan-gerakan tersebut dengan lancar Contoh gerakan-gerakannya adalah memainkan alat musik dan berolah raga Alo menciptakan manusia dengan tubuh yang dirancang untuk bergerak Agar tulang dan otot tetap dapat bekerja dengan baik, kita harus banyak bergerak Kebugaran dan kesehatan dapat ditingkatkan dengan gerak badan yang teratur Peluang kita untuk sakit pun akan berkurang Banyak dampak positif yang dapat dirasakan tubuh kita apabila kita melakukan gerak badan Pertama, stamina dan kekuatan jantung kita akan meningkat Kedua, otot kita menjadi kuat dan tubuh kita menjadi bugar Ketiga, tubuh kita akan menjadi lentur Berbagai manfaat berbeda dapat dirasakan ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas dan gerak badan Seperti kekuatan, stamina dan kelenturan Apabila kita rutin bersepeda, kekuatan otot-otot kaki dan tangan kita akan dilatih dengan baik Berjalan dan berlari sangat baik untuk meningkatkan stamina dan melatih jantung kita agar bekerja dengan baik Senam sangat berpengaruh untuk meningkatkan pelenturan tubuh Kegiatan apa yang menjadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami tentang materi pembelajaran kali ini? Jika masih belum mengerti, kamu bisa mengulang tonton videonya Apabila ada pertanyaan, kamu bisa mengisi di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton sampai selesai Jangan lupa subscribe channelnya dan like kalau kamu suka videonya Bagikan channel ini ke teman-teman kamu agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka belajar, mengedukasi, dan menginspirasi Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya